Kodim 0710 Pekalongan menerima 112 unit sepeda motor dinas baru untuk Babinsa dari Menteri Pertahanan Menhan. Serah terima motor dinas baru jenis trail berkapasitas 150 tersebut telah dilaksanakan di lapangan Apel Makodim Pekalongan, Rabu, 1 Maret 2023. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Risky Aditya kepada perwakilan Babinsa. Dan di 0710 Pekalongan Letkol Infantri Risky Aditya mengatakan bahwa sepeda motor dinas tersebut memang diperuntukkan bagi Babinsa yang benar-benar membutuhkan untuk menunjang tugas pokok mereka di wilayah binaan masing-masing. Pagi hari ini kita menyerahkan sepeda motor dinas kepada para Babinsa, terima kasih kepada Bapak Menhan, Menteri Pertahanan sudah memberi dukungan motor dinas sejumlah 112 unit kepada Babinsa Kodim 0710 Pekalongan. Untuk jumlah Babinsa kita memang lebih banyak, 112 unit, jumlahnya tidak semuanya. Tapi prioritas kita serahkan kepada Babinsa yang memang daerah-daerahnya memerlukan motor trail ini, sehingga bisa menunjang tugas pokoknya. Contohnya seperti diribak barang, kandang serang, itu kan daerah-daerah atas gunung sana memang mereka membutuhkan. Tapi intinya bahwa motor dinas ini memang diperuntukkan untuk Babinsa, sehingga yang lainnya, staff atau lainnya kita nanti di belakangan. Yang penting untuk Babinsa dulu kita menerangkan. Perusahaan saya kepada para Babinsa tentunya kita mengucapkan terima kasih pada pimpinan kita, sudah memperhatikan kebutuhan di lapangan. Memang dengan adanya motor dinas ini diharapkan kinerja Babinsa semakin baik, semakin semangat, dan tentunya bisa menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami selaku Babinsa Kodim 0.10 Pekalongan khususnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan yang sudah memberikan kendaraan dinas Babinsa yang terbaru. Kami sangat berterima kasih sekali, dan kami merasa bersyukur karena dengan kendaraan dinas yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan ini dapat membantu kami dalam kelancaran tugas pokok kami selaku Babinsa di wilayah. Dan BIM juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan karena telah memperhatikan kebutuhan anggota di lapangan. Dirinya berharap, dengan adanya motor dinas baru tersebut, kinerja Babinsa akan semakin baik, dan semakin semangat, dan tentunya bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.